selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penambahan satu sumbur roda di depan tujuannya yaitu untuk memperkuat kaki-kaki pada kendaraan dengan sesi superlong kapasitas muatan akan lebih banyak maka dari itu diperlukan kaki-kaki yang kuat penuh ketelitian dalam pengerjaan akurat dalam pengukuran agar mendapatkan hasil yang maksimal bertambahnya satu sumbur roda pada bagian depan bertambah juga pada sistem pengereman sehingga menghasilkan pengereman yang maksimal dan ada beberapa komponen tambahan seperti hidrolik selang untuk hidrolik dan untuk penambahan as balok atau as pikul itu lengkap satu set untuk power steering sendiri ini sudah dimodifikasi yang memiliki dua fungsi fungsi pertama untuk membantu pergerakan roda depan fungsi yang kedua yaitu untuk mengaktifkan hidrolik yang membantu untuk pergerakan pada sumbur roda kedua selamat menikmati tampilan power steering yang telah dimodifikasi terdapat dua buah selang yang akan mengaktifkan atau menggerakkan hidrolik pada bagian sumbur roda kedua selamat menikmati ada pergeseran ada pergeseran pada posisi baterai baterai bergeser ke belakang yang mendekati dengan posisi tanky terlihat jelas betapa panjangnya kendaraan ini kalau kita lihat dari posisi belakang sampai ke posisi depan makanya saya sebut ini kendaraan super long atau kendaraan terpanjang untuk di kelasnya selamat menikmati selamat menikmati selang yang digunakan tentunya selang pilihan yang kuat terhadap tekanan dan tahan panas karena posisinya berdekatan dengan mesin untuk informasi lebih lengkap tentang modifikasi 4x4 atau modifikasi tronton menjadi trinton silahkan chat di kolom komentar atau mempunyai saran atau kritik silahkan chat di kolom komentar sekian terima kasih informasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati